Intro Sedingin saja, selembut baik, menenangkan hatiku Cahaya malam, terangin alam, menguji kepesaan Saat gembira, hari bahagia, nikmati syukuri bersama Dabah berdoa, mohon apwanya, moga dirahmati semua Berlintah hati yang terbuka, sabuk kemenangan akhirnya Setelah ku harungi duniaannya Ikhlaskan jiwa dan setia Ku laung namanya dengan cinta Menggembang keagungan di dunia Gemas suara, syadu irama, mewarna suasana Lautan wintu, berombakru ilo membaku panjangmu Saat gembira, hari bahagia, nikmati syukuri bersama Sama nakmah berdoa mohon akwanya Moga dilapati semua Sambut kau menangan akhirnya Setelah ku larungi dugaannya Ikhlaskan jiwa dan setia Kulaukan bangga dengan cinta Bagaimana aku menanggi dunia Sambut kau menanggi dunia Sambut kau menanggi dunia Tidak tuju Terima kasih. Uji penderitaan, syukur, sabar, perisai kemenangan. Selamat Hari Raya Farhana. Selamat Hari Raya, Sheikh. Farhana, dalam suasana kita berdepan dengan pandemik ini saat ini kan, pasti baik-baik kehidupan kita ini terkesan pada diri kita kan? Betul itu, Sheikh. Kita raikan Raya Kustika kali ini dengan penuh syukur dan rahmat. Apatah lagi, kita masih lagi diuji dengan pandemik yang belum berkesudahan. Nampaknya, tahun ini kita beraya secara sederhana sahajalah. Benar sekali, Farhana. Tapi masih tetap kukuh bersatu. Malah, dalam kita berkorban gaya hidup kita ini kan, kita juga harus sentiasa berasa bersyukur dengan rahmat yang diberi. Ya, pasti ada hikmah di sebaliknya kan, Sheikh? Dan sebagai pembuka Raya Kustika kali ini, kita pun telah dihiburkan dengan persembahan daripada Aisyah Aziz dan Olin Saleh dengan lagu Ikhlas. Bukan itu saja. Kita juga akan ada banyak persembahan pada hari ini, termasuk daripada penyanyi Evergreen dan juga penyanyi yang cukup istimewa, iaitu Kamalya Latif yang akan diiringi oleh anak lelakinya, iaitu Hassan Muhammad. Oh, so sweet. Oh, tak sabarnya nak saksikan persembahan mereka. Tapi selain daripada itu, kita juga ada persembahan daripada juara anugerah 2021, band One Meter Apart atau lebih dikenali sebagai OMA. Dan juga satu-satunya dua anugerah, anak-anak Harun. Dan kita juga ada bersama dua individu istimewa yang mana walaupun diri dengan hujan cabaran hidup, tapi mereka gigi menempuhnya hari demi hari. Ya, orang selalu katakan, Sheikh, saat seseorang itu menghadapi kesulitan, tetapi dia tidak pernah menyerah. Itulah tanda kekuatannya. Dan pastinya individu-individu ini adalah insan yang sangat kuat. Mereka memang luar biasa, sangat luar biasa. Tetapi selama kita bersama mereka pada hari ini, apa kata kalau kita nikmati dalam persembahan daripada pasangan adik-beradik, di mana bakat mereka dicungkil dalam pertandingan realiti anugerah baru-baru ini. Mereka ada kongsi dengan saya bahawa anugerah 2021 itu telahpun mengakrabkan lagi pertalian keluarga mereka. Apa tak, ada tujuh adik-beradik. Tapi mereka juga ada katakanlah, pastinya keluarga itu telahpun menjadi tunggak mereka pada waktu itu. Baiklah, kita saksikan persembahan mereka pada malam ini dengan lagu Hari Raya Kita. Terimalah Amin dan Afika dari Anak-anak Harun. Terimalah Amin dan Afika dari Anak-anak Harun. Terimalah Amin dan Afika dari Anak-anak Harun. Yang Mulia Disambut Dengan Penuh Gembira. Di Samping Ayah Bondah Keluarga Tercinta. Hilangkan duka larat dan menjamu hidangan yang ada. Bergembira semua Hari Raya Kita. Jangan dilupa permaafan sesama kita. Terimalah Amin dan Afika dari Anak-anak Harun. Yang Mulia Disambut Dengan Penuh Gembira. Yang Mulia Disambut Dengan Penuh Gembira. Hari Raya Kita. Kembaran Amin dan Afika dari Anak-anak Harun. Yang Mulia Disambut Dengan Penuh Gembira. Yang Mulia Disambut Dengan Penuh Gembira. Berjalan bersendirian Mencari jalan pulang Bilakah masanya Ambulkan menjelma Di tanah kersang yang membakar Alangkah pedihnya Nasib kembang merah Di tanah katul istiwa Tidak sempat yang dapat Menghilangkan dahan Namun tetap ia bertahan Kami semua senasib denganmu Wahai kembara di tanah kersang Mencari kebahagiaan dalam hidup Menampu berbagai rintangan yang ada Namun bahagia masih impian Engkau masih berjalan Di bawah sinar bulan bintang yang membimbingmu Suatu hari kau akan bertemu Sengai mengalir di taman indah Nanti di sepatu masa Kami semua senasib denganmu Wahai kembara di tanah kersang Mencari kebahagiaan dalam hidup Menampu berbagai rintangan yang ada Namun bahagia Masih impian Itulah dia persembahan lagu kembara di tanah kersang oleh Olin Saleh Diiringi pemuzik diketuai oleh Shawal Qasim Wah Farhana Saya rasakan saya tertarik dengan senikatan lagu tadi itu Mencari kebahagiaan dalam hidup Menampu berbagai rintangan yang ada Saya rasakan senikatan tadi sedikit sebanyak Ada kaitan tentang individu Yang bakal kita tampilkan sebentar nanti Yang cukup istimewa Dan walaupun individu ini mempunyai kesukaran untuk bergerak Tetapi dia tetap gigih untuk berdikari Dan menyumbang kepada keluarga Selama kita bersama beliau Kita saksikan klip ini Zaid dilahirkan Spinal Bifida Jadi kira Zaid Anggota yang Zaid tak boleh gerak Cuma kaki Tapi dengan adanya kira problem ini Zaid tetap boleh bertikari Dan tak mahu Spinal Bifida ini Menghalang apa yang Zaid ingin buat Kerana Zaid masih boleh bekerja Dan buat apa-apa seperti orang biasa Sejak 2001 Zaid dah mula kerja Sampai 2016 2016 tu Zaid dah tak boleh kerja Doktor dah sahkan medically and fit for work Zaid ada nampak berapa orang Hantar barang guna motosikal Ataupun basikal Dan barang mereka semua agak kecil Zaid fikir Zaid pun boleh buat macam mereka juga Saya mula paling awal 8 am keluar dari rumah Itu pun kalau customer request Macam collect dalam 10 am Kalau barang tu kecil Zaid akan ambil Berapa banyak tempat Kalau besar Zaid ambil satu dulu Lepas itu Hantar Lepas itu baru Buat lagi satu job Terima kasih Paling jauh dari Jurung West Sampai ke Pasiris Selewatnya kalau collection Kalau petang Paling lewat Pukul 4 Jadi boleh sampai Ke rumah Customer dalam 6 petang Ya dan sekarang bersama kita Muhammad Zaid Zaid apa khabar Selamat raya Selamat raya Selamat raya Alhamdulillah Zaid Bagaimana usaha Penghantaran Zaid Buat masa ini Okey tak Alhamdulillah Masih berterusan Dengan sokongan Masyarakat Dan individu Masyarakat Sepertinya Umbis bisnes Pada hari ini Bukan kita berdua Ada lagi Dua insan Yang ingin bersama kita Farhana Betul itu Syekh Sebenarnya Bersama kita hari ini Adalah Presiden Jamia Datuk Dr. Muhammad Hazbi Dan juga Eksekutif pengumpul Dana Jamia Encik Husin Sabban Selamat datang Selamat datang Silakan Dr. Hazbi Dan juga Encik Husin Sabban Kami Begitu terharu Dan juga Rasa Kagum Dengan sikap Zaid Yang begitu Tabah Dan berdikari Demi untuk Diri sendiri Dan keluarga yang Tersayang Sebagai Menghargai Kesungguhan Dan kegegehan Encik Zaid Jamia Singapura Ingin menghadiahkan Telefon bimbit baru Kepada Encik Zaid Agar dapat Merancang Jadual Penghantaraan Dengan lebih baik Lagi Bagaimana ini Perasaan Zaid sekarang ini Perasaan Tak terkata Kita ada lagi satu Kecerita Silakan Salah satu Perkhidmatan Jamia Ialah Membantu Keluarga yang Memerlukan Dengan barangan Makanan Seperti Beras Minyak masak Susu Gula Dan sebagainya Oleh Bank Makanan Jamia Dengan ini Kami ingin Menyumpang Barangan Makanan ini Kepada keluarga Encik Zaid Semoga ini Akan dapat Membantu Keluarga Encik Zaid InsyaAllah Kita akan Berikan Bahan-bahan ini Kepada keluarga Zaid Selagi Beliau Dan keluarganya Memerlukan InsyaAllah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Semoga Anda semua Diberkati Terima kasih Terima kasih Kepada Dr. Hazbi Husin Saaban Zaid Yang bersama Kita hari ini Zaid Teruskan Perjuangan Anda Dengan penuh Gigi Berusaha Dan jangan Maku Kalah Dan jangan Menyerah Betul Baiklah Terima kasih Sekali lagi Semoga kita Berjumpa lagi Selamat Hari Raya Selamat Raya Dan pastinya Doa Daripada keluarga Dan ibu bapa Menjadi Pendorong Utama Zaid Doa Dan restu mereka Cakap pasal Doa dan restu Kita ada lagu Kupohon restu Ayah bunda Bersama Juara Anugerah 2021 OMA Yeay Duhai bunda Duhai Anda Dengarlah Rayuan Ananda Yang jauh Di mata Tanpa Tanpa ku sedari Air mata ku Mengali Terdengar Raya Seruan takdiri Betapa Aku Gembira Bila di samping Keluarga Di pagi Mulia Hari Raya Kan ku Suyuk di kakimu Bila kita Bertemu Kan ku Cium Tangan ku Tangan ku Kupohon restu Oh maafkan Kakku Kesalahan diriku Walau jauh di mata Namun kau tak dapat ku lupa Doaku Doaku sepanjang masa Agar kau bahagia Ku Ku pohon restu darimu Oh ayah dan ibu Agar tercapai cita ku Membillah nasibmu Kan ku sujuk di kakimu Bila kita Bila kita bertemu Bila kita bertemu Dan ku cium Tangan ku Kupohon restu Oh maafkan Kakku Kesalahan diriku 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 Selamat hari raya Anda masih bersama kami dalam Raya akustika Dan Farhana nak tengok sedikit ya Bagaimana pandemik ini telah menjejas anda dan juga gaya hidup Farhana M. Noh. Biasalah, Syekh. Kita tak dapat keluar, kan? Tak dapat berjumpa dengan rakan-rakan. Banyaklah perubahannya. Terutama sekali berkorban cara kita berinteraksi. Kurangkan bergaul dan bersosial. Tapi, saya dapat luangkan lebih masa bersama keluarga. Dapat makan bersama, masak untuk mereka. Eh, boleh masak? Tentu. Tengok tangan, tak terbakar pun. Taklah, kan saya pakai ini. Oh, pakai sarung tangan. Bagus. Demi kesihatan, jaga kebersihan kita. Itulah antara nikmat dan rahmat yang dapat kita rasa dan perolehi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Kita bersyukur yang kita ini masih diberikan kesihatan. Kesihatan utama untuk diri kita dan kesihatan ahli keluarga kita. Betul itu, Syekh. Malah, peranan menjaga keluarga ini tak bolehlah terletak kepada mereka yang dewasa sahaja. Harus dipupuk sejak kecil lagi. Sama seperti individu yang kita akan paparkan sebentar lagi. Pada usaha 12 tahun, dia telah pemenkul tangan jawab menjaga ayahnya yang sakit dan juga menjadi pengasuh kepada adiknya yang kecil sementara ibunya keluar bekerja. Pada masa yang sama, Farhana, dia sedang buat persiapan yang giat sekali untuk menuruki peperiksaan tamat sekolah rendah untuk dirinya, yaitu PSLE. Ya, jadi apa kata kita tinjau kisahnya. Saya gembira dan berpuas hati kerana telah dapat markah yang saya impikan. Saya tidak terfikir yang saya akan gagal kerana saya sudah mengulang kaji dan usaha untuk buat yang terbaik semasa PSLE. Saya belajar bersungguh-sungguh untuk ibu dan awal bapa saya. Saya hendak membanggakan mereka berdua. Okey, keadaan kita kuat susah. Saya harus bekerja. Jadi, anak-anak harus menguruskan tugasan sekolah sendiri sambil membantu saya menguruskan ayahnya yang sedang sakit di rumah. Okey, cabaran paling besar untuk Idina ialah pemergian ayahnya sewaktu sekit mereka tahun lalu. Idina tabak menghadapi pemergian ayahnya dan saya rasa dia boleh menerima takdir. Arwah bapa yang galakkan saya untuk main viola, dia berkata bahawa ada banyak faedah yang boleh diraih. Harapan saya pada anak-anak saya, semoga mereka tabang, menempuh dugaan, tidak berputus asa dan semoga berjaya dunia dan akhirat. Dan hari ini kita bersama Idina Khasrina dan ibunya Jamila Amir Ali. Idina, yang kata anda telah mendapat keputusan yang cemerlang bagi PSLE ketika mendapat keputusan itu, adakah Idina teringatkan arwah ayahnya? Semasa terima keputusan saya, saya ada teringatkan ayah kerana jika dia di sisi saya, pasti dia akan bangga. Sekarang Idina berada di menengah satu dan saya dapat tahu Idina belajar sampai 10 mata pelajaran dan selepas itu ada kelas viola. Jadi bagaimana Idina bagi masa untuk pelajaran, kelas viola dan diri anda sendiri? Pengurusan masa sangat penting bagi diri saya. Saya akan memanfaatkan masa saya sebelum aktiviti-aktiviti lain. Ketika keluarga anda diuji dengan cabaran dan adakah anda berbincang bagaimana beliau dapat membantu keluarga anda? Saya selalu mengingatkan ibunya jangan berpikir sasar untuk menghadapi cabaran tapi harus fokus dalam pelajarannya. Sebenarnya ada seorang selebriti yang tak sabar-sabar yang nak jumpa bersama anda, Idina. Apa khabar? Selamat Raya. Nur Aliza Osman bersama kita pada malam ini. Selamat Raya. Selamat Raya semua. Selamat Raya, Idina. Mila. Selamat Raya. Dan kita ingin dengar apakah kata-kata pada hari ini daripada Nur Aliza Osman untuk Idina. Silakan. Hari ini sebenarnya Izzah di sini sebagai wakil dari Children's Wishing Well yang telah menaja kelas viola Idina sejak bulan Januari tahun ini. Children's Wishing Well adalah badan kebajikan yang menolong kanak-kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah. Dan di Children's Wishing Well atau CWW, kami percaya yang setiap kanak-kanak itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Kerana itu, kita mulakan program yang dinamakan Reach for the Stars untuk memupuk bakat mereka dan menolong mereka jumpa kejayaan menerusi bakat mereka yang mungkin hidup. Bila kita jumpa Idina, kita dapat tahu yang dia sangat meminati viola. Sebenarnya, Idina harus berhenti kerana bil hospital arwah bapaknya telah menimpa dan yuran kelas muzik terlalu tinggi. Lepas CWW dengar tentang kes Idina, kita setuju tajak Idina kerana dia bersemangat. Liza ingin beritahu Idina yang CWW akan terus menaja kelas viola Idina sehingga Idina lulus kelas 8. Wah, sampai kelas 8. Bukan itu saja. Ada lagi. Idina, on top of that, CWW juga ingin berikan Idina dan keluarga Idina brand Awish iaitu wang tunai bernilai $2,000 yang boleh digunakan untuk keperluan pelajaran seperti komputer ataupun laptop. Saya rasa bertuah dan amat terharu dan terima kasih kepada semua yang membantu saya dan terutamanya kepada anak-anak yang berharap dengan baik. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi kepada anda bertiga sehingga kita berjumpa lagi. Selamat Hari Raya! Selamat Hari Raya! Selamat Hari Raya! Selamat Hari Raya! Farhana, saya rasa begitu sejuk hati melihat bagaimana masyarakat kita membantu mereka yang memerlukan dan ini menggambarkan yang kita di Singapura ini masyarakat yang sangat penyayang. Mestilah, Syek. Bila kita lihat setiap sesuatu itu sebagai rahmat dan menerimanya dengan rasa syukur, itulah semangat yang positif dan setiap yang positif itu akan mengundang kebaikan seperti kejutan tadi. Dan kita sangat mensyukuri pada asasat istimewa ini dapat bersama-sama hari yang istimewa dengan persembahan yang cukup istimewa. Dengan lagu Sesuci Lebaran, terimalah Aisyah Aziz. Sesuci, dihening subuh sunyi, terdengar norani, sesuci, salam untuk ilahi, bahkan memanggil insafi pada diri. Lebaran, terasa kesayuan, tak akan bersahukan, Berhubungi, 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 suara, syukur, menikmati Tuhan. Hiasi diri indah, riangkan hati bunda, bersihkan jiwa sesuci lembaran, Atau sempurna malam, berdoalah insafi di pagi raya, Hukumkan murah, mengg деле pengen perubungi, ruangkan mohon di atas istimewa ini dapat berlatih, Selamat menikmati 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 Ratu Pop dan RnB Irah 70-an, Kamalia Latif. Selamat Hari Raya, Mak Cik. Selamat-sama. Selamat Hari Raya, Syekh dan Karana. Kak Kamalia, cakap tentang ada hal ini, apa perbezaan perayaan ini dulu dan sekarang? Perbezaan dulu dan sekarang itu korban Hari Raya Haji. Betul. Kata orang beritahu, banyak. Kalau seperti dulu, kita banyak tinggal di kampung-kampung. Jadi kalau seperti kita di kampung itu, nanti kita seperti bergotong-royong itu. Jadi kalau seperti satu rumah, satu kambing, satu kambing, satu kambing, jadi kalau disatukan memang banyak kan? Jadi kalau kita mungkin di Padang, jadi kita ramai-ramai. Masa itu Kamalia lagi kecil-kecil. Jadi seperti suka nak... Boleh tengok. Boleh tengok. Dan kemudian seperti kata orang beritahu kecoh-kecoh. Dengan kata anda akan persembahkan lagu Duka Cita di Hari Raya. Ya. Ceritalah sikit. Tengah ada cerita menarik. Ya. Saya diberitahu lagu itu yang penyanyi asalnya adalah Arwah Ibu. Masa itu, suara Mak sama suara penyanyi Lina dan suara Mak Nona. Semua akan-akan. Lepas saya dengar, dengar-dengar. Alamaklah ini. Jadi baru saya percaya. Tapi saya beritahu lagu ini kenapa tak pernah dengar di corong radio kan? Kenapa Kak Kamalia sudi ataupun mungkin ingin nyanyikan semula lagu ini? Apa sebabnya? Itu cara saya untuk mengenang arwah ibu saya. Jadi saya memang kalau nak ikutkan sampai sekarang saya macam tak boleh berenggang. Masih. Masih. Syekh, saya pun dapat tahu lagu Duka Cita di Hari Raya ini pernah digunakan dalam filem Bakti pada tahun 50-an. Betul tak Nanti? Betul. Kita dah dengar cerita tentang lagu Duka Cita di Hari Raya kan? Apa kata sekarang ini kita beri laluan bagi mereka. Saya nak menyanyi juga ini? Mestilah. Mestilah. Dah datang jauh-jauh. Baju dah bling-bling lawa-lawan ini kan? Nanti akan buat persembahan. Medli lagu-lagu Duka Cita di Hari Raya dan juga Selamat Hari Raya. Bukan itu saja. Diiring dengan anaknya sendiri, Hasan Muhammad yang akan main bass. Hebat, hebat. Baiklah. Terimalah Kamalia Latif. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Hari suci mulia. Kepada muslimin muslimat. Semoga aman bahagia. Maaf zahir dan bakti. Halal makan dan minum. Kepada teman dan saudara. Semoga panjang umum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Hari suci mulia. Hari suci mulia. Hari suci mulia. Hari suci mulia. Tabi다가. Hari re raya. Hari raya. YHappy suci mulia. Hari suci mulia. Tabi pis cadai. Hari suci mulia. posing. Duduk berduka cita Mengenangmu yang jauh di mata Mungkinkah aku begini selamanya Sungguh sedih nyata peninggalanmu Yang tak tertanggung lagi rasanya kepada aku Sungguh sedih nyata peninggalanmu Yang tak tertanggung lagi rasanya kepada aku Tapi kini kita tetaplah bersabar Dengan hatiku yang berdebar-debar Dengan hatiku yang berdebar-debar Itulah persembahan hebat duo anak dan ibu Kamalia Latif dan juga Hassan Muhammad Ya, apa jam celik Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung Raya Kustika, Yashik Fahna, rasa macam baru bersama tadi kita Bercerita bersama Zaid dan juga Irtina Bersembang bersama Aisyah Aziz juga Kamalia Latif Saya rasa masa jahat mencemburui kita berdua Betul itu, Syek Sementara kita raikan Aidil Adha secara sederhana Inilah masanya untuk kita memanjatkan rasa syukur Dengan rahmat yang dikurniakan Bersyukur itu nikmat Bersabar itu indah Macam Farhana indah kan? Terima kasih Tapi bagi setiap pengorbanan Kalau kita titipkan dengan kesabaran Pasti ada kemenangan di penghujungnya Ya, dan dengan itu Sehingga kita bersuah lagi di lain kesempatan Selamat Hari Raya Jam celik, pejam celik, hari raya dan nanti Baik, tiap waktu tiap ketimpas Tidak amat berharga Bersama-sama keluarga Tercinta dan juga Sangat saudara Sangat saudara Pejam celik, pejam celik Hari raya sudah tiba Gula-gula beraya kasih meriahkan suasana Beramah mesra Beramah mesra berbala Senyuman dan tawa Yang tak dipaksa Semua kita dendangkan salam lebaran Ya, hari, ya, hari raya dan nanti Ya, hari, ya, hari raya dan nanti Hari kemenangan kita Oh, selamat hari raya Ya, hari, ya, hari raya dan nanti Selamat hari raya Pejam celik, oh, pejam celik Raya sudah tiba, oh, oh Pejam celik, oh, pejam celik Raya sudah tiba, sudah tiba Hari raya sudah tiba Sementari turun naik Beputarnya roda zaman Kena terlantur bicara Wujudnya persegisihan Bermaaf-maafan sesama Insar kesuburkan Kasih dan sayang Hagailah masa kenaya Kurniaannya Marilah semua kita dendangkan salam lebaran Ya, hari, ya, hari raya Ya, hari, ya, hari raya Hari kemenangan kita Oh, selamat hari raya Ya, hari, ya, hari raya Ya, hari, ya, hari raya Hari yang indah mulia Oh, selamat hari raya Pejam celik, oh, pejam celik Raya sudah tiba, oh Pejam celik, oh, pejam celik Raya sudah tiba, sudah tiba Hari raya sudah tiba Berita terakhir, ya, hari raya Berita terakhir, ya, hari raya